Ya, ini bos, ini cara pembuatan sekam arang ya, cara pembuatan sekam arang. Cuma total piro berarti, gawin nih, rambut? 18. Polulas. Lebukin laporan ya? Iya. Ini cara pembuatan, lebukin yang grup ya. Ini pembuatan sekam arang, ini proses pematikan sekam arang ya. Sekam arang adalah pembuatan dari asalnya dari rambut padi ya. Jadi caranya disemprot pakai air dua kali, habis gitu, terus disemprot lagi, tidak disemprot lagi satu kali, jadi tiga kali disekop ya. Supaya benar-benar. Nah, ini pindah, pindah hari ini, ya tahu, ini ditelesisai. Ini caranya disemprot dua kali, sekali lagi, terus disekop lagi, nanti akan kering. Besok tinggal di wadah lagi. Oke. Ini kita nyemprotnya pembuatan, ya. Iya. Ini orang, kita kasus, kita belajar, soalnya kita malah, anak mawone, repot. Ini, pindah, rana pembuatan, 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 rasa dingin oke, wes. Tidak usah, kalau sementing semprot pengteluh, ya. Tidak apa-apa. Semprot pengteluh, sempur-sempur ke papat, orang disemprot, tapi diwale, ya. Sekarang ini. Yang sebelah sana juga sudah mulai jadi, itu bos, ya. Yang sebelah sini, apa namanya. Lalu mau dibersihkan. Jadi, proses mematikan sekam arang, caranya disemprot seperti ini, ya. Bisa dua kali, bisa tiga kali, terus yang terakhir, hanya dipulak-balik saja, supaya benar-benar merata airnya. Tiga kali, empat kalinya enggak usah diseram, caranya gitu. Jadi, cara pembuatan sekam arang seperti ini, ya. Yang ini untuk proses, cara mematikan sekam arangnya, ya. Ini proses, cara mematikan sekam arangnya. Seperti itu, mudah, simple, ya. Hasilnya juga maksimal. Jadi, tata caranya, jadi dengan disemprot sama air, sambil dibulak-balik seperti itu. Nah, sudah. Terus, sekok ini, dilakit ini. Kamu nyiram sana, sudah, sudah cukup. Kamu nyiram sana yang luarnya, itu, biar takutnya. Di rumahnya, sudah rusak. Sudah di rusak, sudah di rusak. Dirusak, sudah di rusak, sudah di rusak. Ini, mau ngepapaknya, seperti ini. Ini, mau ngepapaknya, juga mau rusak. Mau rusak, malah di rusak. Itu luarnya disemprotin, supaya tidak jadi abu. Nah, diwaliknya Berhati-hati, berhati-hati Ya, gimana Udah ngapain, salah Ini kan jadi mulut Udah ya Baru gue terus mati nikah Nah, yang mati nikah Aku ngetikah Jadi, cara penyiramannya Simpel Terus pokoknya sebenarnya Singgur pinggir-pinggir Disapu nih Ya, itu Tapi, kalau gak mau ikrak Jadi, ini Benda sarannya ngisar Orang nganu Sekasih berapa-apa ya Maksudnya, sing putih-putih loh Sing putih-putih pinggir Gak mau ikrak Jadi, ini pas kue armatnya Orang katut Ketempel-tempelan ini Ya Caranya, ngono caranya Makanya sering tak kongkong Gue ikrak Kalau sapu Gunanya, ngomong Sini pinggir-pinggir Ben Jadi, orang nganu Gak mau Apa-apa Gak mau membelajaran Ya Ini hasil Sudah Selesai Ini Cuman masih basah Jadi, ini Biar kering dulu Ditunggu besok Nah, kaya Kaya, raky Mereka Pisan Bindu Teluk Kepapat Gini Kabulnya Kusuh di Gini Sama Gini 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 Rapopo Ya Jadi, ini Gini Caranya Kepisan Gini Bindu Gini Tutup disiram Gini Keteluk Gini Disiram Asing Kepapat Gini Kono Ya Kepapat Atau Kinek Kepang Gini 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 ya pokoknya masalah dua tempat, pokoknya yang penting tiga ember si kakaranya kalau disetel kenduwe rojo alon rapa po, ngunuh tapi setelnya alon-alon sama hari ono singuraka jadi prosesnya memang kalau belum bisa gampang-gampang susah ya saudaraku jadi kalau sudah nyokopi suka ngisar terus jadi ini jenis corotong gak ngunuh ini coklat-coklat itu efeknya karena sengisar orang di jiku tapi rapa po, gue belajar ya benih sohapik, hasilnya benih sohirengkap tapi rapa po lah jadi proses penyiraman untuk sekam arang yang sudah mau selesai carangnya seperti itu ya saudaraku sepertinya mudah jika ini pengetelur ya Pak Arik ya nyeramnya pengetelur sehingga papa kita perlu diseram saling itu sama kita jadinya selamat menikmati selamat menikmati 3 selamat menikmati jadi ini proses penyiraman sekamarang ya jadi proses penyiraman sekamarang seperti itu Hai agisir apa-apa ikh ini pindu karena menang kalau disirami sekai bernyata dihapus caranya caranya kerja ngono nyetel kenduni ngono nah udah kembali lagi ke sini ini sini kan jadi dua kali rasa wes langsung es nggak perlu disiram bawahnya enggak ada mau woneh enggak ada baranya gitu caranya jadi trik-trik untuk penyiraman sekamarang seperti ini ya untuk setelah selesai jadi sudah jadi ya dibikin seperti itu sebagai contoh seperti ini tadi ya ini ya seperti ini hasilnya masih berupa rambut masih kasar ya tetapi sudah jadi ya seperti itu terus untuk sekamarang ini paling bagus yang selepan yang manual yang biasa yang tidak pakai robot ya kalau pakai robot itu kulitnya pecah dua saja jadi gede-gede lebih gede ini tidak lembut seperti itu untuk pembuatan sekamarang yang paling bagus di selepan-selepan gabah selepan padi yang manual yang tidak yang tidak canggih itu kalau yang canggih itu dia posisinya apa namanya eh luruh kan teluk kini sekalian masuk ini jadi cara-cara penyiraman sekamarang seperti ini nantinya ini untuk pertanian tanaman bagus untuk tanaman melon tanaman cabai ya itu itu bagus sekali sapunya benek ini ya Pak ya siswa golek ke paku dipakokkan dengan konekannya cari latihan dengan menggunakan wit ya ya sabunya benek ini siswa golek kecantelan ya ngopaku di Terus usaha ini lantai ini harus terus Kotoran-kotoran Nah udah kembali sini Jadi mudah sekali ya Caranya untuk mematikan skam arang seperti ini Hasilnya maksimal Karena kalau sudah jadi skam arang ini nilai jualnya lain lagi Daripada kita jual berambut Kalau untuk yang ini Kira-kira 30 menit lagi baru siap Kira-kira 30 menit lagi baru siap Caranya mudah Tapi hasil bisa maksimal Seperti ini Tata caranya Sampai jumpa di video selanjutnya